Kok malah belajar, Pak? Ini kita lagi acara lho, Pak. Wow, oke. Wah, gimana Pak Yalfet ini, Pak? Coba kita cek dulu participants-nya. Sudah ada 600 orang ini, Pak, kayaknya. Banyak sekali, ternyata beda-beda di sini ya. Wow, sudah dari wallpapernya saja sudah terlihat lho. Berbeda hari ini, Pak. Kita bukan belajar biasa ini. Tapi mohon maaf ya, saya tidak bisa menyalakan memakai wallpapernya karena ada gengguan teknis gitu ya. Wallpapernya sudah diwakili oleh guru-guru yang lain dan sisa-sisa yang lain. Sangat menarik. Coba kita baca di sini, judul tema kita hari ini. Art of Giving, Grade 9 Performers. Wow, berarti untuk hari ini, Pak Yalfet, ini akan ada acara spesial nih, yang dipersembahkan oleh siswa-siswi kita di kelas 11, yaitu acara Home Concert for Giving for Papua. Ya kan? Benar nggak, Ella? Benar sekali, Bu. Bapak kan MC-nya juga, kan? Ya kan? Gimana kalau kita sapa dulu, yuk hadirin-hadirin yang udah join. Oke. Halo? Apakah suara saya kedengaran? Terdengar sekali, Pak. Oke. Apakah Bapak Devano? Ya, jadi sebelum kita mulai ini, saya dan Pak Yalfet ada pantun nih. Oh, jasih. Saya harapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Asik. Wah, ini harus dibalas nih kainnya. Oke. Anak kecil bicara gagap. Ngobrol dengan Paman dan Bibi. Salam pertama tak terjawab, akan diulangi sekali lagi. Oke, saya ulangin ya. Sarapan pagi dengan ketan. Setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Oke. Balas lagi nih. Selamat makan ikan. Selamat menyaksikan. Oke. Wah, ternyata Pak Yalfet dan Devano sudah sangat antusias nih untuk mengikuti acara hari ini. Gimana mungkin kita tanya audiens dulu ya. Kita tanya para hadirin dulu. Boleh berikan reaction-nya yang sudah menanti-nantikan acara hari ini. Boleh kita berikan reaction kita. Boleh berikan applause. Boleh berikan jempolnya. Boleh berikan apa lagi nih di reaction ya. Party, love ya. Hari ini acara yang sangat spesial khususnya untuk siswa-siswa kita di kelas 9 karena mereka sudah ada di penghujung study mereka nih di SMP ya. Mungkin ini akan jadi proyek terbesar yang terakhir gitu ya buat mereka ya. Oke. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Kita sudah sapa-sapa hadirin ya. Kita sudah sapa-sapa hadirin. Kalau kita tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke. Saya sendiri adalah Ibu Rima. Saya mengajar religion di kelas 9. Dan kemudian disini ada Pak Yafet. Oke. Saya sendiri Pak Yafet. Saya mengajar olahraga di kelas 9. Selamat sore. Saya siswa kelas 9. Lebih tepannya 9B. Saya depanoh. Bunga Mawar Merah Merona. Halo nama saya Ella dari 9A. Wah. Cakep. Cakep sekali. Murid-murid SPH ini terlihat kan ya Pak ya. Kreatif-kreatifnya ya. Betul sekali. Ini baru di awal nih. Baru dikit banget nih. Di depan Mas ini. Iya. Baru nanti nih. Apa namanya. Yang sudah mereka siapin performa-performanya. Wah. Makin kreatif nanti. Kita bakal melihat talenta-talenta mereka ya. Oke. Lanjutnya Pak Yafet. Jadi ini acara apa nih Bu Rima sama anak-anak? Ella. Devano. Jadi gini Pak. Acara ini adalah acara penggalangan dana untuk SLH Mokondoma yang ada di Papua. Oke. Iya nih Pak. Jadi minggu lalu tuh kami sangat terkesan dan tergerak hati kami ketika mendengar dan melihat keadaan fasilitas sekolah di SLH Mokondoma. Jadi disana tuh kan Papua kan itu kan daerah pinggiran. Nah disana belum ada akses listrik dan juga peralatan sekolah ini masih sangat terbatas. Ya benar sekali Pak. Jadi kami sudah mempersiapkan penampilan-penampilan mulai dari mata pelajaran religion, musik, PI, IPS, dan Mandarin untuk home concert ini loh. Sebagai wadah penggalangan dana yang diberikan untuk SLH Mokondoma. Wah. Oke. Wah. Ternyata menarik sekali anak-anak ya. Kalau misalnya, kalau nggak salah dengar ya, ini temanya adalah yang seperti tadi Bu Rima sebutkan adalah Art of Giving for Papua. Nah ini berarti dengan tema ini ya, harapannya setiap kita yang berpartisipasi di dalamnya, di dalam acara ini khususnya, dapat mengerti seni memberi dan makna dari memberi itu apa? Apakah begitu Bu Rima? Betul sekali Pak. Setuju saya. Art of Giving, berarti ada kata art seni ya. Dan ada menariknya juga nih, seperti yang tadi Devano dan Ella sudah sampaikan, menariknya adalah pembelajaran mereka ini bukan hanya sekedar di dalam berhenti di pemahaman gitu ya, tetapi mereka bisa bergerak, ya action mereka, dari rasa empati mereka sudah terbangun nih. Dan sekarang mereka ingin memberikan action mereka nih, tindakan nyata mereka dalam hal membantu, ya, membantu siswa-siswa yang ada di SRH Moken Doma. Dan melalui acara ini pun, ya, melalui acara ini pun ini sebagai seperti Ella tadi bilang ya, merupakan wadah mereka akan menggalang dana untuk bantuan yang akan diberikan. Nah, dan juga menariknya, kegiatan ini juga mengakomodir kegiatan kepramukaan dan juga ujian praktik untuk siswa-siswa kelas 9. Wah, berarti ini ada dua nih, ada pramuka sama ada ujian praktik nih. Caranya ada yang menggabungkan ujian praktik sama pramuka kali ya, atau mungkin saya yang baru dengar ya. Nah, tapi harapnya adalah semoga dengan acara ini, ya, ini acara akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya banyak orang juga tertarik, ya, berempati untuk memperpartisipasi, memberikan juga bantuan untuk bisa membantu di Papua, SLH Moken Doma gitu ya. Oke, gimana lagi selanjutnya Bu Riman? Oke, baik Pak. Sepertinya kita sudah ready untuk memasuki acara intinya, tetapi sebelumnya mungkin kita mengawali kegiatan kita hari ini di dalam doa terlebih dahulu. Ibu Juni akan memimpin kita di dalam doa. Silahkan Ibu Juni. Oke, mari anak-anak kita akan berdoa. Saya akan memimpin di dalam kekristenan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan belajar, kesempatan berkarya bagi setiap orang di sekitar kami, kesempatan untuk terus mengupgrade diri kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Dan sebentar, ketika kami akan menikmati setiap karya-karya Tuhan, lewat setiap anak-anak kami, anak-anak kelas 9, sekolah Palembang Harapan, dan melalui guru-guru yang sudah mendampingi di dalam waktu-waktu terakhir ini. Kami bersyukur untuk setiap talenta mereka dan saat ini kami mau bersama-sama bersuka cita menikmatinya. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami memberkati setiap jaringan dan device yang kami gunakan. Terpuji lo engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Lima. Yelah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, di tengah-tengah kita sudah hadir nih kepala sekolah kita yaitu Bapak Alfa. Ya, benar sekali. Mari kita sambut ke kepala sekolah kami, Bapak Alfa. Selamat pagi, Pak Alfa. Selamat pagi. Sore atau pagi? Magi semangat pagi, Pak Alfa. Sore Ella dan Devano, Bu Lima serta Pak Alfa, serta teman-teman sekalian. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat, saya masih sehat, puji Tuhan. Bisa bertemu dengan kalian semua di sore hari ini dalam kegiatan yang sangat baik ya. Tenang dengan illuminating, keperamuan, dan juga di rangkaian indujian praktik, serta interdisiplin dengan SDG. Menarik sekali. Pak, kita mau nanya-nanya sedikit nih, Pak, berkaitan dengan acara ini. Boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Silahkan. Siapa yang mau tanya ini? Ella atau Devano? Ella dulu. Saya mau nanya. Oke, kita akan. Tema kita kan Art of Giving for Papua. Apa arti kata giving atau memberi menurut Bapak Alfa? Iya, jadi kalau menurut saya memberi itu adalah, esensinya adalah mendukung. Mendukung ini artinya kita menunjukkan empati, atau kita setuju akan suatu hal, atau kita melihat ada suatu hal yang memang perlu kita dukung. Nah, Pak Alfa ambil contoh. Misalkan kita di Palembang, di Lampu Merah itu kan banyak orang yang meminta-minta ya. Kalau tujuan kita memberi itu supaya mereka segera pergi, maka kita kehilangan esensi dari memberi. Cara memberi poinnya mendukung, kecuali kita memberi dan kita menyadari bahwa memang orang ini sangat membutuhkan. Kita perlu men-support dia untuk kehidupannya bisa berjalan, maka saya memberi. Jadi, memberi itu bukan perilakunya, tetapi esensinya adalah mendukung. Di tempat ini pun bisa juga demikian. Mungkin sebagian besar atau keseluruhan dari kita akan atau sudah memberikan dana kita. Tapi kalau kita tujuannya hanya untuk memberikan karena yang lain-lain, dan bukan karena kita peduli dan mendukung, maka kita sedang tidak memberi secara esensi. Secara perilaku ya, tetapi kita kehilangan esensi. Jadi, kalau saya menyimpulkan, memberi support atau dukungan akan suatu hal yang kita yakini ini perlu. Makanya nanti memberi itu tidak hanya, sorry, interese unstable kayaknya, memberi itu didatikan dengan fisik, finansial, tetapi pemikiran pun juga memberi. Karena kita memberikan masukan kepada orang lain, memberikan saran, itu juga memberi, karena poin utamanya adalah mendukung. Akhirnya begitu lah. Satu kata mendukung, itu bisa diseranakan. Jadi, intinya kita itu memberi untuk mendukung gitu ya Pak ya? Betul. Ada emosional bonding, ada emosional yang diungkapkan dalam suatu bentuk tindakan. Satunya memberi uang. Nah, giliran saya nih mau tanya, Pak. Apa nih sukacita saat Bapak memberi atau giving? Ya, kalau ngacau pada statement awal tadi, kalau kita itu bisa terlibat, kan poin utama dari giving itu, kita secara emosional itu setuju ada suatu hal. Nah, kalau kita setuju pada kita mendukung, kalau kita terlibat, nah itu adalah satu hal yang beda. ada satu kesenangan tersendiri, karena kita terlibat akan sesuatu hal yang kita yakini itu baik. Ya, kembali lagi, Pak Al-Fam, keterlibatan finansial itu salah satunya, tapi keterlibatan yang lain, kampanye, menunjukkan karya, atau menyampaikan secara linsat, itu juga suatu bentuk dukungan atau pemberian. Jadi, sukacitanya karena kita terlibat. Kita bisa terlibat secara langsung, yang mana mungkin tidak semua orang bisa terlibat. Wah, bagus sekali, Pak. Ella masih penasaran lagi, Pak. Apa hal yang paling sulit saat melakukan giving atau memberi? Ya, pertama mungkin itu bukan persepsi umum. Jadi, secara umum orang akan merasa lebih senang ketika dia menerima. Saya rasa kita dari kecil, bukan ditanamkan lah ya, terbiasa seperti itu. Kalau mendapat itu senang. Karena mendapat itu artinya punya kita bertambah gitu. Kita punya persepsi, punya kita bertambah. Kita sedang ingin menjadikan diri kita itu sebagai pusatnya. Kalau bisa, saya tambah terus lah. Nah, ini saya kontraskan lah. Sedangkan ketika membuat itu, kita punya persepsi bahwa punya kita hilang. Punya kita hilang. Ini belum di dalam case, oh mungkin kita sedang dalam kesulitan. Kita juga kekurangan. Kekurangan kok masa harus memberi? Malah berkurang lagi. Nah, jadi mungkin di sini salah satu tantangannya adalah persepsi atau asumsi ini bahwa ketika kita memberi, titik utamanya kehilangan. Tapi kita kehilangan, ya iyalah kan. Kita memberi, uang kita berkurang misalkan. Kita berkurang. Tapi sebenarnya titiknya bukan di situ. Ya, bahwa ketika kita memberi tadi, kita menunjukkan dukungan atau support akan satu hal yang kita yakini itu baik. Nah, jadi poinnya di sana. Bahwa kesulitan kita, kita ingin memenuhi diri kita sendiri, yang pertama. Yang kedua, kita merasa dengan memberi itu kita kehilangan. Sehingga mungkin nomor satu tadi, memang kita sebenarnya tidak sepakat, kita sedang tidak berniat mendukung. Ya, mungkin dua hal itu yang menjadi tantangan bagi kita, kenapa kita sedang di selain dari itu, itu memang kayaknya secara normalnya memberi itu kehilangan untuk pesannya. Padahal memberi itu seperti yang awalnya, terlibat memberi itu sekitar dan dalam konteks terlibat. Itu mungkin. Menurut Bapak, apa sih pentingnya acara ini bagi komunitas sekolah Palaibang Harapan? Oke, ya. Sebenarnya kalau mau ditanya, apakah hanya sekolah Palaibang Harapan yang bisa mendukung SRM Okonoma? Saya rasa enggak, seluruh komunitas di dunia ini bisa. Tetapi Tuhan mempercayakan saat ini, saat ini ya, kita diberikan kesempatan untuk mendukung, menunjukkan support. Karena kembali lagi di sini lagi, kita punya banyak hal, tidak menjadi jaminan, kita bisa membantu orang lain. Tidak menjadi jaminan. Jadi di dalam bagian ini, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita melalui rancangan dari kalian di kelas 9, dipandu oleh guru-guru, bekerja sama dengan kepala sekolah di sana. Wah, saya itu suatu kesempatan. Jadi, mari kita lihat ini sebagai suatu kesempatan yang Tuhan percayakan, karena saya percaya, enggak harus SPH kok yang bantu mereka. Banyak yang lain. Tapi pada kenyatanya sekarang. Sekarang ini kita. Jadi adalah kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama mendukung. Ya, mendukung. Ya, mendukung sebenarnya bisa banyak. Kenapa sih harus-harusnya? Itu kan bisa mendukung yang lainnya, banyak yang kekurangan. Ya, kembali lagi. Kesempatan-kesempatan ini adalah asal hamur kondoma. Jadi mari kita melakukannya dengan sepenuh hati dalam dukungan dalam konteks memberi tadi. Wah. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa pesan dan harapan Bapak bagi kita semua yang hadir di sini? Jadi, pesan mungkin terima kasih yang pertama bahwa akhirnya kegiatan ini terlaksana. Ini salah satu bagian di mana salah satu prosesnya kalian melakukan penggalangan dana. Ini juga satu bagian di mana kalian mengajak orang lain untuk terlibat. Mengajak banyak komunis juga untuk terlibat dalam baik kejalanan guru tua atau mungkin teman-teman yang mungkin kalian kenal. Nah, ini suatu hal yang baik. Kita bersama-sama mendukung dalam bagi kita. Kiranya ini juga menjadi salah satu untuk kita belajar terus memberi ya. Memberi khususnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan mempercayakan khususnya bagi kita. Banyak hal. Tuhan sudah memberikan bagi kita banyak hal, banyak kelebihan yang mungkin tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Membagikan apa yang Tuhan berikan itu berarti kita pass on. Melanjutkan kebaikan yang memang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan itu pun saya yakin mendorong setiap kita untuk bersyukur. Nah, salah satu poin yang penting dari memberi adalah melatih kita si pemberinya untuk belajar bersyukur. Itu salah satu poin yang baik bagi kita. Terima kasih banyak nih Pak Alva. Jadi mungkin bisa para hadir sekalian memberikan reaksi dahulu. Nah, selanjutnya kita mengapain ya Ella? Nah, jadi teman-teman, orang tua, dan juga Bapak Ibu Guru, berikut ini adalah penampilan puisi yang merupakan suatu ekspresi dan refleksi ucapan syukur dari kami atas bimbingan Ibu Rima, Ibu Priska, dan Ibu Septi dalam mata pelajaran Baik, semangat menyaksikan semuanya. Selamat menikmati. Beratus jalan sukses yang kuterima, namun, kelalaanku membuatnya berlubang. Jika kau menghitung nikmat Allah, tidak dapatkah kau menghingganya? Bertapa damai rasa yang dihantar jika syukur masih bertata di dada. Kami tidak menyadari bahwa kami dilimpahi keberkahan selama ini. Kami terlalu sibuk untuk bersyirik, hingga lupa untuk bersyukur atas kepemilikan kami. Halo semua, perkenalkan nama saya Delfina Avianto dari kelas 9A. Jadi pada video kali ini, saya dan kompok saya yang beranggotakan Ali, Nathan, dan Steven akan membacakan puisi yang telah kami buat bersama-sama. Puisi ini kami buat berdasarkan hasil refleksi dari Jurnal Ucapan Syukur dan tak lupa juga dari materi yang telah kami pelajari. Selamat menyaksikan. Terkadang, kami lupa berhenti sikmah segera untuk mengakutkan demari dan bersyukur atas cinta kasihnya. Cinta kasih yang tak akan pernah habis sampai tumbuh kembali ke tanah. Namun, kami ini hanya manusia berdosa yang sering kali kecewa akan skenario hidup yang tak berjalan sesuai rencana. Tapi, percaya bahwa bahwa skenario Tuhan jauh lebih indah. Dan ingatlah, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Sekian dari video kami. Terima kasih telah menyaksikannya. Semoga kalian dapat menarik hikmah dan pesan dari puisi yang telah kami bacakan tadi. Serta kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rima yang telah membimbing kami. Sampai jumpa! Kehidupan kita bagaikan buku. Tuhan laporan buku tersebut dan kitalah tokoh-tokoh di dalam ceritanya. Apapun yang terjadi pada buku, kita harus mempunyai iman yang kuat untuk menjalanku. Tidak ada kata menyerah. Tuhan pasti memiliki jalan cerita yang terbaik untuk kita. Kita sering jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan bagaikan oksigen yang selalu menyertai kita. Layaknya kita bersyukur karena syukur menonton kita kepada kelimpahan dan dikaruniakan sukacita dari Tuhan. Terima kasih. selamat menonton! di Bekut ada kekuasaan dan kemahalan. Aku akan selalu mempercayai kau dengan hati yang teguh. Mari kita terus bersyukur atas rapatan yang telah diberikannya dan mengurangi mengeluh. Semakin hari, semakin bersyukur. ingatlah kalau Tuhan ada di sampingmu. Dalam setiap harinya ada hari yang baik dan juga ada hari yang buruk. Tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jika hari ini kita merasa bersyukur, maka pertahankanlah itu. Tetapi, jika hari ini kita tidak bersyukur, maka perbaikilah di hari berikutnya. saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung berkat yang sudah kau dapatkan. terlalu berat terlalu berat Kesehatan dan berkat darimu baru setiap pagi Engkau selalu mengingatku untuk hidup dengan rasa syukur Terima kasih telah memberkati hidupku dengan hal-hal yang indah Nikmatilah hidup ini dengan dengan rasa syukur Halo semua, jadi kami dari kelompok dua yang beranggotakan Valen, Filbert, Peter, Feliska, dan Tian Hari ini ingin membacakan puisi yang telah kami buat bersama-sama sebelumnya Selamat menikmati Ialah sang cahaya dalam hidupku, yang senantiasa berada di sisiku Setiap saat selalu menyertaiku dan memberikan cinta kasihnya kepadaku Kalau begitu, kami hanyalah manusia berdosa Yang kerap kali lupa untuk sekedar mengucapkan rasa syukur Pak Almi, kerap kali mengeluh dan tercewa kepada Tuhan Jikalau kegelapan melanda Namun ingatlah, Tuhan pasti memiliki alasan yang terbaik Atas segala perbedaannya dalam hidupku Oleh karena itu, kepada orang-orang di sana Percayalah bahwa suatu saat nanti Kami akan menyadari bahwa Tuhan peneranganmu Ucapan syukur merupakan ucapan yang mulia Yang menggambarkan peta besarnya kasih kerunia Allah atas dunia ini Ialah yang memberi semua yang kita miliki dan yang kita inginkan Puji syukur kita pajatkan kepada Tuhan dengan berdoa dan melikatkan diri padanya Terima kasih padanya atas segala nikmat, kasih, dan cobaan Berkat rahmatmu, saya bisa merasakan betapa indahnya kehidupan ini Terima kasih Tuhan atas berkatmu Salam sejahtera semuanya Pada kesempatan kali ini Kami, kelompok empat yang beranggotakan Michael, Axel, Casey, Reno, Aileen, dan Kigan Akan membacakan puisi berjubur Syukur kepadamu Syukur kepadamu Sangat bersyukur diriku Punya teman yang selalu hadir untukmu Setelah senang maupun rancu Kau selalu ada di sisiku Sangat kesyukuri bahwa kau selalu ada Menarikku dari ganggaman bersedih Membagikan berkatmu tanpa memiliki Wah, sangat berkesan sekali ya refleksinya Selanjutnya, sebagian tidak mengantuk Kita akan cenam dulu ini Akan dipimpin oleh kelompoknya FIDE Silahkan FIDE Halo semua, soal saya berdengar dengan jelas Jelas ya Nah, jadi saya tidak beri kalah nih sama MCMC-nya ya Kita juga harus kesemangat Ayo, saya undang Bapak-Ibu, teman-teman semua Kita bagi berdiri Kita doangkan pemanasan selalu ya Oke, jangan malu-malu semua Oke, yang pertama Kita penganasan pekala dulu ya Kita doangkan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Sebelah kanan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Sebaliknya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Ke bawah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Lanjutnya, kita melakukan pemanasan tangan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Kita langgangan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, selanjutnya Kita akan sedikit memutar pinggang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Baliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Selanjutnya kaki kita angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Baliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, sekian dari saya Cukup kemanatannya dulu Semoga semuanya sudah agak berringat sedikit ya Saya suratkan kepada Michael Ya, halo semuanya Perkenalkan, nama saya Michael Pemimpin senang gitar hari ini Pertama-tama saya akan share screen terlebih dahulu Video kami bernyanyi Tapi jadi back sound untuk kami senang Pertama-tama saya akan share screen terlebih dahulu Hari ini kita jalan sempat Pertama-tama saya akan share screen terlebih dahulu Terlebih dahulu Jangan terserah Koken jak Tangan bersunggu Dan tertarik Tunggu-tunggu Bang Terima kasih. 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 Kita ayunkan tangan. Kaki kita silangkan. Kaki kita silangkan. Kita ayunkan tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Terima kasih. 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 ya. terima kasih. Terima kasih. kupi ya Mari Bapak Ibu kita bisa dukung kerinduan mereka dan itu menjadi kerinduan kita bersama Oke Nah sekarang ngapain lagi nih kita selanjutnya ya Nah jadi kan tadi kan sudah religion dan musik dan PI Nah sekarang langsung saja kita akan dengarkan presentasi yang telah dipersiapkan dari beberapa siswa dari kelas 9 tentang pelajaran IPS selamat menaksikan baiklah selamat sore para hadirin sekalian kami yang merupakan perwakilan dari siswa siswa kelas 9 sekolah Palembang harapan ingin mengatakan sepatah dua patah tentang kegiatan art of giving for Papua yang sedang berlangsung saat ini juga seperti yang bisa dilihat disini seperti yang bisa dilihat pada layar hadirin masing-masing terdapat gambar-gambar yang saya yakin sebagian besar dari kita disini familiar benar ini merupakan kumpulan foto-foto sekolah Palembang harapan disini ada ceci koko dari senior school lalu ada adik-adik kita dari junior school dan disini terlihat ada adik-adik kita dari kindergarten dan disini ada salah seorang guru yaitu Pak Fredo yang terlihat sedang menjelaskan kepada online pasnya Nah dari foto-foto yang ada disini saya yakin kita bisa melihat dan memahami bahwa murid-murid sekolah Palembang harapan dapat menjalankan kegiatan pembelajaran mereka dengan baik dan nyaman keadaannya pun terjamin lalu apa sih yang membedakan sekolah Palembang harapan dengan SLH Mokendoma nah disini sudah terdapat empat faktor utama yang bisa membedakan SPH dengan SLH Mokendoma yang pertama adalah infrastruktur sekolah sekolah Palembang harapan memiliki wilayah yang luas bahkan disertai dengan lapangan dan bangunan yang berkualitas saya yakin kita masing-masing mengetahui bagaimana kondisi SPH ini apalagi bagi orang tua disini yang memiliki anak yang bersekolah di SPH ataupun memiliki kerabat yang bersekolah di SPH lalu yang kedua sekolah Palembang harapan ini merupakan sekolah yang sangat terfasilitasi sarana dan prasarana yang digunakan sangat baik dan memenuhi standar lalu SPH juga tidak mengalami kesulitan untuk menjangkau listrik dari PLN bahkan jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam sekolah kita memiliki backup untuk menyediakan listrik agar pembelajaran di sekolah tetap bisa berlangsung lalu yang ketiga media pembelajaran yang dapat digunakan murid-murid sekolah Palembang harapan ini sangat beragam dan tidak terbatas fasilitas yang ada di SPH memungkinkan kami sebagai para murid untuk bisa belajar dari berbagai macam sumber baik dari internet, video, powerpoint, buku, dan lain-lain lalu faktor terakhir sekolah Palembang sekolah Palembang harapan memiliki sistem pembelajaran yang sesuai dengan atur atau standar pemerintah dan mampu mengikuti kurikulum dari pemerintah jadi pastinya pengalaman pembelajaran yang dirasakan murid-murid SPH tidak tertinggal maupun jauh berbeda dengan murid-murid di kota besar lainnya nah sekarang Bapak Ibu hadirin dan juga teman-teman sekalian bisa melihat kondisi yang ada di SLH Pokendoma dilihat kalau kelas-kelas mereka ya terbuat dari kayu-kayu seadanya sedangkan kita ya biasanya kita sudah terbiasa melihat dinding lah ya semuanya warna putih mereka juga memiliki akses dan fasilitas yang sangat terbatas berbeda dengan kita ya mungkin bisa memiliki apa saja seperti kursi, meja, mungkin saja media pembelajaran seperti buku atau PPT atau laptop dan sebagainya mereka tidak terlalu memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan hal-hal seperti itu mari kita melihat video selanjutnya ini sebelum menjelaskan semuanya lebih lanjut lihat di sini kalau ada anak-anak yang sedang mau belajar membaca gitu di luar mereka semuanya duduk di rumputan tanpa adanya kursi mungkin atau whiteboard karena yang dipakai ini kan seperti kertas yang besar gitu selamat menikmati di video ini kita bisa lihat semuanya sedang memegang ranting-ranting yang mereka manfaatkan untuk disambungkan kepada pensil mereka yang sudah sangat pendek agar mereka bisa terus menggunakan pensil tersebut karena memang akses mereka ke barang-barang yang menurut kita simple dan kita anggap sepele itu sangat-sangat susah sampai mereka harus memanfaatkan apapun itu se-efektif mungkin karena waktu di saat mereka akan mendapatkan barang itu lagi juga menurutkan waktu yang lama karena aksesnya yang kembali lagi susah dimasuk di slide selanjutnya ini kita bisa melihat hal-hal yang membuat SLH Mok Pendoma ini berbeda dengan SPH Palembang Harapan atau mungkin sekolah-sekolah lain yang berada di perkotaan besar melihat dari infrastruktur sekolah lahan dan kondisi sekolah yang ada di SLH Mok Pendoma ini dibangun dengan sangat sederhana dimana mereka memiliki seperti satu bangunan yang terhitung sebagai satu kelas untuk mengajar semua anak-anaknya di sana itu pun siswa-siswa yang diajar sangat terbatas lalu fasilitas yang terbatas yang sudah disebutkan tadi fasilitas di SLH Mok Pendoma ini sangat terbatas perlengkapan belajar juga sangat susah untuk didapatkan sehingga mereka kembali lagi memanfaatkan harus memanfaatkan hal-hal itu dengan sangat efektif untuk yang ketiga yaitu media pembelajaran dan mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera karena untuk memastikan kalau suara saya tidak akan putus-putus jadi tidak akan menyalakan kamera terlebih dahulu yang ketiga adalah media pembelajaran dimana media pembelajaran yang digunakan di SLH Mok Pendoma ini sangat terbatas seperti yang sudah dibilang lagi dimana tidak terlalu ada banyak akses informasi yang bisa digunakan atau bisa didapatkan berbeda dengan kita yang sangat lengkap memiliki buku, video, dan juga internet agar kita bisa mengakses pengetahuan yang lebih baru lagi yang paling terakhir adalah mengenai sistem pembelajaran mereka jadi di sekolah SLH Mok Pendoma ini mereka tidak terlalu memiliki sistem pembelajaran atau kurikulum yang dapat diikuti yang kalau misalnya disediakan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah di perkotaan yang besar seperti kita sekarang ini jadi semua hal yang mereka bepelajari itu bergantung kepada guru mereka entah gurunya akan mengajarkan mereka apapun mungkin karena setiap guru setiap berbeda mereka akan mengajarkan hal yang itu selanjutnya ya, kembali kepada saya lagi, Michael saya akan menjelaskan kenapa sih kita perlu menolong mereka jika kita sudah melihat perbandingan SPR dan SLH tadi ada dari sarana dan prasarana, fasilitas sekolah, sangat berbeda bukan? jadi jika saya bertanya apakah SLH Mok Pendoma sudah layak tentu saja belum jadi karena itulah kita harus membantu mereka dengan donasi ini karena kita masih belum tahu ya, semangat belajar mereka di Papua itu saudara-saudara kita sangat tinggi bahkan mengalahi semangat belajar kami yang fasilitasnya sudah sangat baik di Kipua, di Pulau Sumatra, dan pulau-pulau lainnya dan oleh karena itu, kita harus menolong mereka selain itu, kita juga dapat melihat dari aspek kehidupan mereka mereka makan umbi-umbian makan hasil perkebunan mereka dan juga kadang mereka makan sadwa liar seperti babi yang merupakan makanan yang bisa dianggap sangat tinggi lah kastanya kalau bagi kita kan, babi mungkin maaf, mungkin ada yang muslim, maaf bila saya menunjukkan kata ini tapi bagi mereka itu sangat sudah kasta tertinggi lah untuk makanan mereka dan juga mari kita berefleksi apakah kita sudah bersyukur atas apa yang kita miliki apabila belum bersyukur marilah kita ucapkan syukur kepada Maha Esa jadi hal kecil, hal besar juga harus kita syukuri sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gopri berikut merupakan kebutuhan-kebutuhan yang kami telah observasi bisa dilihat di screen anda banyak sekali kebutuhan yang mereka belum punya dan mereka butuh tanpa kalian, kami akan sulit untuk mencapai target-target yang harus kami kirim ke mereka selanjutnya selanjutnya PPT selanjutnya bisa dilihat eh, selanjutnya selanjutnya kami juga bekerja sama dengan Gajasa Pendidikan Papua ada Ibu Anita anda bisa menghubungi nomor yang tertera di PPT anda lalu Instagram yang anda bisa kunjungi ada di PH Papua dan website yang bisa anda kunjungi ada www.senterabagibangsa.web kepala sekolah dari SLH Moknodoma adalah Andi Rumrar anda bisa menghubunginya melalui email yang tertera ini merupakan quotes dari salah satu orang yang terkenal selanjut selanjutnya baiklah saya akan akhiri presentasi kami hari ini sekian dan terima kasih hadirin sekalian yang sangat terharu jika melihat fasilitas pendidikan di sana yang bisa dibilang sangat kurang dan sangat menyedihkan ya dan juga bila bagi Bapak Ibu sekalian yang hatinya tersentuh dan ingin berdonasi dan bisa disalurkan melalui nomor rekening Ibu Junior di Manalu SIM Niaga nomornya akan diberikan di meeting chat ini kami sepakat kalau menerima kepergian adalah hal yang paling sulit oleh karena itu kami sekali lagi ingin berterima kasih untuk Bapak Ibu Halin sekalian yang telah memberi tiket kami dan 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 akan didonasikan untuk anak-anak di Moknodoma sekian dari jadi kita bersyukur telah memiliki fasilitas yang lengkap dan layak ya nah Pak hadirin selain kelompok musik yang tadi sudah ditampilkan ada juga penampilan dari kelompok-kelompok lainnya loh jadi mari kita menyaksikannya selamat menaksikan Selamat menikmati selamat menikmati KEMBICI conoc sight Terima kasih untuk segalanya Oh Tuhan ku, engkau lah Kehayaan hidupku Setiap waktu, denganku Aku hampa tanpa kamu Aku bisa rasakan Segala balas kasih Tuhan tunjukkan kuat kamu Oh Hanya terpadamu Aku berdoa Saat aku jatuh Selalu ada Dan aku kan selalu percaya Dan aku yakin Tak akan menyesal Hanya terpadamu Ku beri pujian Oh Tuhan Tuhan, engkau segalanya Terpadamu Sampai berhati Terima kasih Tuhan, engkau segalanya Kita semua Berbeda-beda Tak satupun manusia Dapat menentukan Bersyukurlah Atas yang telah ada Percaya kepada Dan jalan Tuhan Semua Alkit-nganggap Dan waktunya Seperti apa yang Tuhan janjikan Ayo bangkit Kejalan menimu Merakai Apa yang Kau tuju Jangan Biar Tanya Menjentukan Mungkin Kau Lagi Hidup Hidupku masih Tuhan Pelihara Tak terbatas Kasih Tuhan Kuterima Ku bersyukur Akan kasih Setianya Tak lepas Pernyataannya Ayo bangkit Kejalan mimpimu Merakai Apa yang Kau Tujuh Terima Tujuh 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 Terima kasih 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 Oke, silahkan berima Gimana nih, kita tutup atau enggak usah nih? Oke, kita tutup sampai dana yang terpenuhi nanti ya Kita akan tunggu Ibu mengancam itu namanya Kata Pak Tadi harus tergerak Harus bergerak gitu ya Oke, ya Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya Terima kasih untuk anak-anak juga Yang turut berbagian dalam acara kita hari ini ya Mimin makan nasi, terima kasih Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak Tuhan mau berkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih 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 Terima kasih